Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Kabar datang dari Kursel Jet tempur KF-21 ramai telah berhasil menyelesaikan uji coba peluncuran senjata pertama pada 28 Maret 2023 Dua pesawat KF-21-002 dan 003 terlibat dalam pengujian KF-21-002 berhasil merilis sebuah dami rudal meteor BVRAAM dan KF-21-003 Berhasil menembakkan cannon otomatis 20mm Uji coba senjata ini menandai sekitar penerbangan ke-150 Dari platform KF-21 terhitung sejak uji penerbangan pertama pada Juli 2022 DAPA menekankan uji kelayakan tempur sementara akan diselesaikan pada Mei tahun ini juga Selanjutnya DAPA akan menandatangani kontrak produksi masal KF-21 buramai Pada semester pertama tahun depan Setelah melakukan studi kelayakan produksi dari bulan Mei hingga Agustus tahun ini Kemudian pada Desember 2023 DAPA akan menyelesaikan rencana produksi masal untuk dilaksanakan tahun 2024 Ditambahkan bahwa rencana untuk penyebaran pesawat KF-21 pertama Keangkatan Udara Republik Korea Akan dilaksanakan pada paruh kedua tahun 2026 Selain dilengkapi radar AESA yang dapat melacak banyak target KF-21 juga dilengkapi dengan sistem pencari dan pelacak inframerah Yang dapat mendeteksi target terbang rendah yang memancarkan radiasi inframerah KF-21 selain dilengkapi rudal udara ke udara MBDA Meteor Juga akan dilengkapi dengan rudal IM-2000 buatan di Heil, Jerman Sementara itu kemampuan tempur udara ke permukaan Akan ditambahkan selama fase kedua proyek dari tahun 2026 Hingga 2028